Setelah tiktoker Gunawan Setbor ditangkap polisi akibat terjerat promosi judi online, media sosial diramaikan dengan video komedian Denny Cagur yang diduga sedang mempromosikan situs judi online. Sebelumnya, daratan selebritas tanah air pernah diperiksa polisi terkait judi online. Setelah ramai kasus dugaan promosi judi online yang melibatkan tiktoker yang juga penjahit keliling asal Sukabung, Jawa Barat, publik kembali diramaikan dengan video yang memperlihatkan politisi PDIP yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Denny Wahyudi atau Denny Cagur diduga sedang mempromosikan situs judi online. Di video yang viral tersebut, Denny Cagur memperkenalkan situs itu sebagai situs game online yang telah terakreditasi dan berlisensi resmi. Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di ****** Karena ****** merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Jadi prosesnya memang sudah berjalan, semua artis itu ada 27 artis. Denny Cagur menambahkan bahwa video tersebut merupakan video lama yang direkam beberapa bulan lalu. Saat itu Denny juga masih dalam perjalanan sebagai anggota Dewan. Sebelumnya pada pertengahan September 2023, artis Wulan Guritno juga pernah dipanggil polisi terkait dugaan dirinya mempromosikan situs judi online. Wulan Guritno dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia karena mempromosikan judi online berkedok game online. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Wares Trim Sager. Sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Awal Oktober 2023, artis Amanda Manopo memenuhi panggilan Beres Trim Pori terkait kasus dugaan promosi situs judi online. Pada saat itu Amanda mengaku semua hanya kesalahpahaman saja lantaran ia tak mengetahui konten yang dipromosikannya tersebut adalah situs judi online. Pada Juli 2024, Direkturat Tindak Pidana Siber Beres Trim Pori mengaku telah memeriksa 22 artis yang diduga mempromosikan situs judi online. Namun, polisi hitam merinci kapan waktu Nikita Mirzani dan 21 artis lainnya diperiksa atas dugaan promosi situs judi online ini. Alikamanan Siber, Pratama, Persada mempertanyakan soal penegakan hukum kasus judi online yang tidak menyuntuh hulu bisnis haram ini alias sang bandar besar. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menyebut, hingga Juni 2024 transaksi judi online mencapai 174 triliun rupiah. Jumlah ini terus meningkat drastis pada semester kedua tahun 2024 yang transaksinya mencapai 283 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia